Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Pewdesign dan Multimedia Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam nah lanjut saja kita lanjut ke tutorial berikutnya yaitu tentang masih ya tentang Adobe Premiere Pro versi CS6 ya dan tutorial kali ini adalah cara membuat timelapse di Adobe Premiere Pro versi CS6 tidak perlu lama-lama langsung saja kita ke tutorialnya nah aku mempunyai video, nah ini video ya cukup lama ya ada awan ya atau kabut dan ini aku mulai dari sini saja dan ini aku sampai sini, nah tertutup seperti ini dan aku drag ke timeline yang sesuaikan kita coba apply dahulu dan ini udah seperti ini nah sebenernya ini sudah cukup cepat ya tapi kita, aku akan coba lebih cepat lagi ya ini oke dan caranya kalian klik pada video di timeline klik kanan saya pilih Speed Duration ini kan 100% ya nah untuk Speed kan berarti nabah jadi, aku akan tawa sekitar jadi 300 saja dan aku klik OK nah ini akan jadi seperti ini berapa detik ini nah sekitar 20 detik ya coba kita play oke nah jadi agak cepat ya nah coba ambil lagi speednya udah di 400 ya klik OK ini 8 sekitar 8 detik kita coba nah cepat ya nah ini agak sel dan untuk melihat sebelum dan sesudahnya sesudahnya sebelum dan sesudahnya oke disini karena aku akan langsung export saja agar kita langsung kita lihat kayaknya gak patah-patah oke oke disini ini bentuk ya aku pilih ini 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 timlabs saja aku 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 buat ini 25 aku export ini 25 aku export oke langsung saja kita tunggu dulu video i e Terima kasih telah menonton!